Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 11 September 2023 Berita utama Partai Utak Atik Formasi Sejumlah partai politik di Sulawesi Selatan dipastikan akan mengganti calon legislatif yang diusung pada pemilu 2024 mendatang Sebelumnya diketahui, KPU Sulsel juga telah mengumumkan daftar calon sementara Namun sesuai tahapan pemilu, partai politik masih dapat mengajukan calon pengganti Adapun hal itu dapat dilakukan mulai tanggal 14 hingga 20 September 2023 Berita selanjutnya, Anies Muhaymin Garap Sulsel Pasangan calon Presiden Anies Baswedan dan calon Wakil Presiden Muhaymin Iskandar akan bertandang ke Makassar bulan September ini Pasangan ini akan menggarap calon pemilih di Sulawesi Selatan Keduanya telah dijadwalkan akan mengikuti jalan sehat gembira dengan Ketua Pelaksana Tamsil Lindrong Dan akan menghadirkan 500 ribu peserta dari berbagai komponen Berita terakhir, Raja Baja Cikarang pembicara di FTI UMI Budi Harta Winarta yang kerap dijuluki sebagai Raja Baja dari Cikarang akan menjadi pembicara di Kampus Universitas Muslim Indonesia Diketahui sebelumnya, Budi Harta Winarta adalah onerah dari PT. Artamas Geraha Andalan Dia juga dipercayakan oleh Jokowi untuk membangun sirkuit bertaraf internasional Yaitu sirkuit Mandalika di Lombok Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berikutnya